Saya mungkin jangan mengatakan action-action dan action, kenapa action itu tidak penting? Halo, Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya, bagaimana kabar Anda? Saya doakan semuanya hidupnya penuh kesehatan, penuh kebahagiaan, dan penuh keberlibahan. Terutama yang sudah subscribe, saya doakan. Makanya yang belum subscribe, klik subscribe ya. Nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi ketika ada video baru dari cahaya kehidupan. Terima kasih yang sudah komentar. Komentarnya cukup banyak, cukup beragam. Ada yang bagus, ada yang kurang paham, ada yang mungkin merasa lebih tahu gitu ya. Sehingga meminta setiap hal yang wajar. Karena saya paham apa yang saya sampaikan di jahaya kehidupan, mungkin banyak mengacaukan semua pemahaman yang sudah ada. Sama juga ketika saya menjelaskan kelas AMC, saya selalu mengatakan kepada peserta bahwa yang kita pelajari mungkin cukup banyak mengacaukan pemahaman selama ini. Sehingga perlu dicatatkan. Kenapa? Kalau pemahaman seorang itu benar, maka hidupnya pasti benar. Tapi kalau pemahaman yang salah, maka hidupnya pasti salah. Sangat gampang untuk melihatnya sebetulnya. Jadi kalau hidup Anda selama yang salah, punya bisnis kemudian beranggur, lalu berhutang-hutangnya malah besar, tidak perlu nasi, ada pemahaman yang salah. Bahkan saya benar-benar bilang semua pemahamannya salah. Sehingga itu perlu harus di-upgrade pemahaman itu. Pemahaman itu, bahasa lainnya, adalah mensher. Ada sebuah komentar yang lucu gitu ya yang saya baca. Mana bisa hanya mensher, mensher, mensher. Itu bisa membuat orang jadi kaya. Harus action, action, dan action. Oke, Anda mungkin terbawa banyak video-video dari teman-teman motivator, teman-teman yang buat video lainnya tentang motivasi gitu ya, untuk action, action, dan action. Itu benar. Mereka pun mungkin pemahamannya benar. Anda yang melihatnya dengan pemahaman yang kurang benar. Sekarang perhatikan, kalau saya mau minum, saya ambil gelas ini. Dan saya isi dengan air mineral. Saya action, kan? Saya action untuk meminum dengan memilih minum air mineral ini. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa saya memilih air mineral ini? Kenapa saya tidak memilihnya teh? Kenapa saya tidak memilihnya untuk membuat kopi? Kenapa saya tidak memilihnya untuk minum soft drink? Kenapa saya memilihnya air mineral yang dingin? Action saya tadi, yang memilih air ini, itu berdasarkan pikiran saya. Berdasarkan saya berpikirnya. Kalau saya berpikir, kalau saya minum air, saya pilih yang air mineral saja, karena saya ambil dia lebih meniharkan, lebih menidarkan karena dingin. sehingga saya memilih dan menerjakan action untuk mengambil air mineral ini. Jadi, kalau seperti itu, yang namanya action, bermula dari pikiran, bermula dari mindset Anda. Mindset Anda mempengaruhi semua segi aktivitas di kehidupan Anda. Dari pagi Anda bangun, sampai Anda tidur, semuanya itu adalah hasil dari isi pikiran Anda. Makanya, saya mungkin jangan mengatakan action-action dan action. Kenapa? Action itu tidak penting. Action itu adalah efek dari berpikir Anda, efek dari logika yang ada di pikiran Anda. Ketika pikiran Anda sudah benar, ketika pikiran Anda isinya mengkayakan, maka otomatis, action Anda pasti mengarah ke hal yang mengkayakan. Sudah otomatis. Sehingga, bukan berpikir apa action, sehingga harusnya Anda harus mulai dengan membenahi isi pikiran Anda dulu. Membenahi dengan pemahaman Anda. Sama seperti tadi, karena saya punya pikiran, saya berpikir proses minum air mineral untuk bisa menurut saya, sehingga saya memilih action-nya untuk mengambil air mineral yang dingin. sehingga yang menjadi utamanya adalah mensel Anda, isi pikiran Anda. Saya paham bagi Anda yang mengatakan, kenapa harus mensel pikiran-pikiran dan pikiran. sedangkan itu bukan hal yang penting, yang penting itu adalah bekerja action. Dan bisa berpikir saja tanpa bekerja. Oke, Anda benar, tapi kurang tepat. Kenapa? Ketika Anda mengatakan yang penting bekerja, kalau berpikirnya sudah salah, apa yang Anda kerjakan itu pasti salah. Kalau Anda berpikirnya benar, apa yang Anda kerjakan pasti benar. Sehingga yang mulai harus dibenahi adalah cara berpikir Anda, isi pikiran Anda yang harus Anda benahi dulu. Sehingga apa? Efeknya nanti menarik aktivitas, menarik kegiatan, menarik orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Nah, kalau pikirannya sudah benar, berisi hal yang baik. Tapi kalau pikirannya berisi hal yang jelek, yang Anda kerjakan, yang Anda temui, yang Anda hadapi adalah orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jelek. Peristiwa juga, peristiwa yang jelek. Itu adalah efek dari pikiran Anda sendiri. Apa yang ada di eksternal Anda, itu adalah tarikan dari internal dalam diri Anda. Sadari itu. Itu kenapa di cek hidupan, saya terus-menerus memberikan kesadaran bahwa yang penting adalah perpikiran. Yang penting adalah bagaimana cara Anda berpikir. Dan itulah kenapa saya membuat kata ANC. Karena di situ banyak sekali saya temui, banyak orang dari level apapun, dari dia yang level biasa, level yang menengah, level yang sudah kaya gitu ya. banyak salah berpikir. Yang kaya yang salah berpikirnya kenapa? Dia sudah benar berpikir kaya, tapi capek. Tapi dengan effort yang besar. Kemudian pernah ditimpu, lalu bangkrut. Itu juga efek dari pikirannya. yang level menengah, sedang bekerja, lalu berpikir harta, kemudian capek dengan berhubungannya, juga ada di pikirannya. Yang level bawah, hidupnya susah terus, hidupnya merasa berat, hidupnya merasa hutang, terus membesar. Itu juga kena pikirannya. Dan itu, baru memang disadari, ketika sudah bertemu, dengan belajar di kelas. Kalau saat ini kita dengan kelas online gitu ya, baru sadar, oh ya ternyata salah. Ternyata selama ini salah. Kesalahan itulah yang membuat, hidupnya menjadi salah. Sehingga buat anda yang mungkin, kurang memahami, atau mungkin dapat pemahaman yang salah, mulailah ayo menerima, mulailah untuk open mind, membuka pikiran anda, membuka diri anda, untuk menerima pemahaman bahwa, kunci manusia adalah berpikir. Kunci kayaan anda, kunci kebaikan anda, kesenatan, kemurusan keluarga, apapun itu adalah, berawal dari, isi pikiran anda sendiri. Sehingga, ketika pikannya benar, ketika pikannya positif, ketika pikannya baik, maka, action-nya juga pasti baik. action-nya juga pasti positif, action-nya juga pasti menghasilkan, sesuatu yang sesuai dengan, apa yang anda ingin mengenai. Ingat dari contoh tadi ya, belas dulu. Tidak mungkin, saya berlakukan action, tanpa saya, berpikir dulu. silakan yang mau komentar, silakan yang mau share ke banyak orang, dan ingat klik subscribe-nya, kemudian, jatakan lonceng. Terima kasih, salam dari saya, Firman Pratama. Terima kasih buat, nonton banyak video dari cahaya kehidupan. Dan, kamu bisa, tuliskan komentar di setiap videonya, kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa, di video ini, di channel ini, membuat, hidup kamu, berubah. Sehingga, kalau kamu, ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan, mereka untuk, nonton di, Cahaya Kehidupan. Terima kasih.